Hai selamat malam guys jadi malam ini sekitar pukul hampir setengah satu malam ya jadi saya ingin membuat tutorial eh cara cepat untuk bisa mengemudikan atau mengoperasikan drone FPV ya karena selama ini kalau saya lagi ngonten di suatu tempat atau lagi menerbangkan drone FPV di lapangan atau dimanapun biasanya ada yang menyamperin tuh beberapa juga yang sudah subscribe ya subscriber saya itu eh nanya eh om Bang itu donenya gampang enggak cara menerbanginnya itu terus ada pertanyaan kira-kira kalau seperti saya ini yang sudah main drone aerial kira-kira untuk pakai atau mengoperasikan drone FPV itu gampang atau tidak ya untuk menjawab itu maka saya akan buat ini tutorial cara untuk biar cepat bisa untuk mengoperasikan drone FPV karena drone FPV kan bukan seperti drone aerial pada umumnya kalau drone aerial kan tinggal pencet dia hover kita operasikan terbang kemanapun terus nanti bisa ada RTH kan RTH dia kembali nah kalau drone FPV memang sih ada beberapa yang ada GPS kita pencet RTH dia akan kembali juga cuman tidak seperti drone aerial yang serba otomatis jadi kita diamin dia hover di atas udah nanti misalnya lo signal dia akan kembali atau mungkin dia kita tidak susah jadi kita diamin remote-nya sambil ngopi-ngopi ya udah habis itu kita kembalikan juga seperti itu kan drone aerial nah kalau drone FPV tidak seperti itu jadi semua serba manual ya jadi full manual kita harus konsentrasi untuk menjaga sticknya ini jadi sticknya ini harus kita kontrol kemanapun jadi sebenarnya sih cukup kalau saya rasakan untuk saya juga mengoperasikan drone aerial dan FPV juga cuman kalau drone FPV itu itu lebih menarik lebih menantang lebih apa ya adrenalinnya lebih lebih keluar gitu jadi kita bisa miring-miring seperti ini kita bisa manuver misalnya kita mau ngedive gitu kan jadi kita bisa mengikuti kontur tanah atau kontur bumi jadi diving ke bawah-bawah juga masuk ke celah-celah pokoknya asik deh jadi walaupun drone aerial juga asik cuman kalau saya rasa drone FPV lebih asik oke tanpa berpanjang lebar saya mau buat tutorial nih cara gampang dan mudah untuk mengemodikan atau mengoperasikan drone aerial nah menurut saya cara yang paling gampang itu adalah dengan simulator memang banyak sih simulator yang sudah beredar di pasar ya seperti freerider atau uncrash cuman kalau uncrash di PC kan perlu spek PC atau laptop yang mampuni ya nah kalau ini saya rasa semua orang punya handphone nah ini juga handphonenya nggak terlalu canggih juga bisa jadi ini namanya adalah drone acro simulator bisa di download di Playstore ya di Android atau di Apple kayaknya ada itu cuman kali ini saya pakai Android drone acro simulator seperti ini dia ya coba saya tangkap gambar dulu ya oke kita sudah login ya kira-kira seperti ini dia pertama masuknya jadi kita yang perlukan hanya handphone remote dan kabel penghubung interface antara remote dan handphone sebenarnya sih eh tanpa remote juga bisa cuman kita akan mau dapatkan feelnya agar bisa lebih cepat bisa belajar drone FPV ya jadi coba kita hidupkan remote nya oke trotel nya kita perlu ini untuk penghubung ke dari laptop eh dari handphone ke remote jadi ini tinggal oke kan aja semua ya USB joystick tunggu dia belum respon coba kita sekali lagi konekin oke coba kita lagi ini sudah connect remote dengan handphonenya kita kalibrasi calibration start and then coba ikuti trotel nya ke atas trotel nya ke atas terus trotel ke kanan oh ya harus ini harus presisi ya ke atas ke kanan ke atas so harus ini harus 4 4 4 4 kali dia oke setelah selesai kalibrasi langsung aja start game kita langsung ke ambil kesini aja ya hop kita turun dulu oke coba gambarnya saya arahkan ke remornya jadi biar kelihatan ya pergerakan stick nya ya jadi kalian juga bisa memperhatikan kira-kira gimana untuk mengoperasikan ya oke langsung aja kita tarik trotel ke atas nanti dia akan langsung drone nya ini di simulasi simulator akan langsung terbang ya tarik ke atas tarik ke atas tarik atas eh ke trotel nya sorry nah ini miring-miring gini seperti mode acro di ini ya di drone sebenarnya drone IPV sebenarnya jadi stick kanan dan kiri itu kalau untuk berbelong seperti ini harus berbarengan dia oke nah seperti ini kita coba melusukkan dulu ya melusukkan muter-muter jadi pertamanya itu ya muter-muter dulu lah muter-muter keliling-keliling nanti mungkin setelah eh sudah 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 familiar atau sudah sudah bisa sudah mahir kira-kira untuk muter-muter seperti ini boleh untuk selanjutnya seperti ini ini perlu sukaan masuk ke celah-celah kita coba masuk ke sini ngeliat-gat-gat coba ngeliat-gat coba ngeliat-gat coba ngeliat-gat coba ngeliat-gat coba ngeliat-gat coba ngeliat di di aplikasi Android ada simulator ini seperti ini saya coba sekali Sepertinya feelnya dapat Seperti untuk Ini ya Untuk Drone Akrobeneran Seperti ini kan Kita coba Masuk diantara Ini di bawah Tiang listrik Masuk diantara pohon-pohon Seperti ini Belusukan Coba nanti setelah itu Belusukan Belusukan Boleh Nanti kalau setelah itu Boleh Itu ngedive Kita coba ya Ini gedung yang di atas ini Bahasa yang sederah lama Ini gak ngonten ke Ini gunung Untuk diving Gunungnya Oke Wuhuu Wihuu 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 Nah coba setelah dive Nanti coba Kita bisa miring-miring juga nih Nah coba kita miring-miring Seperti ini Atau kita Puterin Balehunya Seperti ini ya Ya memang dia Tidak seperti ini ya Manuvernya Cuman kita bisa Setting-setting Nanti di pengaturannya Jadi ya Kayak powernya sih kurang Sini Jadi throttle kita sudah Hampir 100% Dia cuman Ngegasnya gak terlalu Speednya gak terlalu Dapat lah gitu Cuman Feelnya Lumayan dapat kiri ke kanan Itu sama seperti Mode accru lah Jadi Saya rasa sih Kalau dengan Bisa menguasai seperti ini Sudah bisa Ini Membantu Sangat membantu sekali lah Kita masuk-masukkan Belusukan seperti ini kan Coba diving lagi Dan Wuhuu Atau coba kita Ini Nanti kalau Kalian sudah bisa Bisa split test di pohon-pohon Atau power loop Wuhuu Gak dapet Dia Cuman ya Powernya kurang Tadi Saya Saya rasa sih Harus power loop Bisa tadi Wuhuu Kita dive Saja Oke 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 coba Nanti ada beberapa Ini Ada beberapa map itu Coba kita coba yang lain Kita coba undarkan juga disini Belajar landing juga ya Belajar landing Coba kita landingkan Disini juga ya Kita pakai untuk Mode belajar lah Simulator ini Jadi belajar take off Belajar landing Belajar belok kiri Belajar belok kanan Coba landing di rumput ya Oke Landing dengan mulus Kita coba Lihat menu yang lain Ini ada beberapa map Satu dua Tiga Empat Dan lima Coba Kalau kalian Mau nanti Main di indoor Seperti ini Ada juga Maps nya ya Kayak di dalam gudang Cuman Kalau untuk Powernya sih Oh 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 Ini sih Gak usah Coba kita belusukan aja Belajar dulu ya Saya juga baru Baru dua kali nih Nih Ngeliat simulator ini Saya buat kontennya terus Woi Crash Karena dia ada Apa ya Gak konsentrasi Karena ada kabel tadi Ya itulah memang Kadang-kadang yang buat crash itu kabel Yang gak kelihatan Jadi kadang kita harus perlu konsentrasi juga Untuk Mengoperasikan drone FPP ini ya Itu kan ada kabel lampu Coba kita puter-puter Nanti coba kita Ke bawah ya Nah ini Kalau kalian mau belajar Untuk main di indoor Nanti bisa nih Pakai ini Woi Woi Gak kelihatan ya Namanya Dari Handphone ya Mungkin Kurang terang ya Sekarang kita terang Nah Ini baru Kelihatan tadi Kurang terang Air handphone nya Lumayan lah Ini Jadi kita bisa belajar Main di indoor Serasa main di indoor Belok-belok Belok ke kiri Ke kanan Ini melewatin Kabel-kabel ini Lampu Ya Lupain lah Buat Belajar-belajar Nanti Saya rasa Kalau sudah Sudah bisa Main di sini Sudah bisa juga Untuk Main drone FPP Di lapangan lah Maksudnya Di dunia nyata Karena ini Bisa menghemat Cost juga Karena Dengan ini Sudah Menghemat Kita Sebetulnya kan gratis Aplikasi gratis Kita perlu bayar Kita cuman Siapkan Handphone Kabel data Dan remote Kalau mau Terjun di dunia IPV Jadi karena Remote ini Dipakai juga Nanti Apabila kita Rasa Oh Sudah mahir Di simulator Kita coba Untuk Pakai drone IPV nya Langsung Tinggal Connect Binding ke remote Nanti Kalau mau pakai Google Google juga Boleh Binding ke Google Saya harap Kalian nanti Bisa Mahir Seperti inilah Oke Coba kita Daratkan Ini belosukan Di Gudangnya Cukup Pendararkan Hard landing Oke Kira-kira Seperti itu Dulu Yang bisa Saya bagikan Nanti Kalian Coba Belajar Ada Beberapa Menu 1 2 3 4 5 Ada Berapa Map 5 Map Nanti Setiap Map Tantangannya Berbeda Ini Ada Gudang Ini Di Di Konstruksi Terus Ada Di Res Ada Gate-Gate Terus Ini Ada Seperti Lintasan Dan Seperti Di Taman Kita Bisa Belusukan Atau Dive Dari Gedung Belajarnya Disini Oke Sekian Dulu Dari Saya Semoga Konten Ini Bisa Membantu Bagi Siapa Yang Mau Belajar Run FPV Ya Itulah Indahnya Berbagi Saya Harap Dengan Ini Bisa Sangat Membantu Teman-teman Semua Bisa Untuk Kedepannya Bisa Belajar Di Dunia FPV Dengan Yang Nyata Jadi Bisa Pakai Drone Aslinya Bisa Langsung Mengemudikan Atau Memakai Drone FPV Dengan Lancar Nantinya Kedepannya Oke Guys Jika Kalian Suka Video Ini Kalian Boleh Subscribe Like Dan Comment Saya Tunggu Dan Nanti Saya Akan Coba Bagikan Video-video Selanjutnya Video-video Keren Dengan Footage Yang Bagus Mungkin Kemarin Saya Tidak Sempat Untuk Terbang Ke Gunung Sinabung Nanti Mungkin Kalau ada Waktu Soalnya Banyak Pekerjaan Juga Ada Waktu Dan Kesempatan Boleh Saya Berbagi Footage Oke Sekian Terima Terima Sampai See you